Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat password lover Seperti biasa ketemu lagi bareng saya Siprem Password Kali ini saya akan mengupload Sebuah video tutorial bagaimana Cara menghapus watermark atau tanda air Pada suatu aplikasi Durecorder Dan disini juga saya akan menghapus tombol rekaman Pada berenda suatu aplikasi Durecorder Saat merekam Nah disini Durecorder sendiri Fungsinya untuk membuat tutorial Pada suatu hp android Ataupun juga bisa live streaming Pada permainan suatu game Oke kebetulan disini Saya sudah download aplikasinya Dan untuk sahabat password lover yang belum download aplikasinya Silahkan download aplikasinya dulu Secara gratis di playstore Kalau sudah download oke langsung aja Kita mulai klik Durecorder nya Oke setelah kita klik Durecorder Kita cari yang pengaturan ya Di atas sebelah kanan Tanda gerigi kita klik aja Oke kita klik Nah setelah itu Baru kita mulai turun ke bawah Kita cari Rekaman audio Gunakan speaker Karena kini Perekam audio internal Tidak disinkan oleh android Jadi harus diaktifkan Tidak boleh di noaktifkan Seperti ini Oke sahabat password Sudah jelas Harus diaktifkan Dan langkah berikutnya Disini Disini anda bisa melihat Sembunyikan jendela rekaman Saat merekam Gunakan hanya bilah notifikasi Untuk mengontrol rekaman Jadi disini Harus aktif Tidak boleh non aktif Seperti ini Karena disini Karena disini Gunakan hanya bilah notifikasi Untuk mengontrol rekaman Jadi harus Diaktifkan Seperti ini Oke Langkah berikutnya Nah disini Nah disini ada Tulisan Sembunyikan tombol rekaman Di halaman berenda Nah disini Juga harus diaktifkan Karena fungsinya disini Kalau diaktifkan Otomatis Tombol rekaman Di halaman berenda Suatu aplikasi Durecorder Tidak akan terlihat Tapi kalau Di non aktifkan Seperti ini Otomatis Tombol rekaman Di halaman berenda Yang berbentuk Kecil merah itu Akan tampak Makanya harus di non Harus diaktifkan Seperti ini Biar tidak kelihatan Oke Dan disini Juga ada kamera Fungsinya untuk Melihatkan Gambar disini Nah ada video saya Bagi yang suka Dengan Live kelihatan Orangnya Kita Bisa mengaktifkan Dan jika Tidak suka Memperlihatkan Wajah orangnya Kita tinggal Di non aktifkan Ada Di kameranya Oke Kita non aktifkan Kebetulan saya Tidak mau Melihatkan wajahnya Kita non aktifkan Aja Oke Jadi tidak kelihatan Dan Langkah terakhir Yang pastinya Adalah Tanda air Tampilkan Tanda air Video Rekaman Tidak Jangan Ditampilkan Dengan cara Seperti ini Non aktifkan Oke Kalau diaktifkan Seperti ini Otomatis Do screen recordernya Akan kelihatan Saat kita merekam Ya Saat hasil rekaman Sudah disep Nanti akan kelihatan Do screen recorder Ya Tapi kalau Di non aktifkan Seperti ini Otomatis Watermark Atau tanda air Do screen recordernya Akan Hilang Oke Nah Seperti itu Kawan sahabat paswallover Dimanapun Anda berada Cukup sekian dulu Total real hari ini Dan Yang pastinya Mudah-mudahan Bermanfaat Apalagi buat Youtuber pemula Seperti saya Ya Dan kita coba lihat Hasil rekaman saya Seperti ini Di bawah Tidak ada tulisan Watermark Ya Atau tanda air Do screen recorder Dan di samping Juga tidak ada Tombol Rekaman Merah kecil ya Yang nempel Dan Jadi semuanya Seperti itu Hasilnya Oke Terima kasih Sudah nonton video saya Dan saya ingatkan kembali Untuk sahabat paswallover Yang belum berlangganan Dengan channel saya Si Pren Paswallover Klik subscribe channel Si Pren Paswallover Dan Jangan lupa Klik tanda loncengnya Untuk mengatuhi Informasi terupdate Dari si Pren Paswallover Terima kasih Sampai ketemu Jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih